Kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza Kali ini saya akan membahas tentang keunikan anime Goku Shufudo atau The Way of Observen Kalian pada tau gak manga Goku Shufudo? Manga yang udah serialisasi tahun 2018 ini banyak fansnya dari seluruh dunia Manga ini bercerita tentang mantan Yakuza yang menikah dan memutuskan menjadi seorang bapak rumah tangga Kalau di dorama sih dia punya satu anak Tapi sejauh saya membaca di manga belum kelihatan si anaknya Dan istrinya adalah seorang desainer yang sukses yang gak bisa nge-change perjalanan rumah Seperti di judul video ini, apa sih yang bikin anime ini unik dan kontroversial? Yang pertama, para fans itu pada kecewa karena mereka itu merasa kalau nonton anime Goku Shufudo ini Itu kayak baca manga, tapi dikasih sound effect Jadi gambarnya tetap gak bergerak, tapi dia dikasih sound effect Terus yang kedua, ada juga yang bilang kalau anime Goku Shufudo ini itu kayak presentasi powerpoint Pokoknya karena anime ini memperlihatkan gambar yang tidak bergerak dan kebanyakan statis ya Akhirnya banyak banget hujatan sejak trailer animenya rilis Padahal kalau menurutku sih, Goku Shufudo yang versi dorama itu bagus banget karena apanya ya Tapi kenapa anime Goku Shufudo ini bisa dapat hujatan yang agak tidak mengenakan Kita bahas di sini Ada spekulasi yang mengatakan, Netflix memangkas budget Jadi akhirnya terbentuklah anime yang motionless atau gambarnya tidak bergerak seperti ini Jadi karena budgetnya diturunin, jadinya ya motionless seperti ini Tapi kalau masalah budget itu udah jelas pasti adalah ya Secara lisensinya ini disupport sama Netflix dan Bilibili Harusnya level Netflix dan Bilibili ini bisa banget ngebuat anime dengan art yang lebih GG Jadi kalau pemangkasan budget itu nggak mungkin Terus makin kita kulik ya kenapa alasan anime Goku Shufudo ini memutuskan untuk menggunakan style anime dengan motionless Jadi itu adalah pilihan sang sutradaranya sendiri, si Chiaki Kon Jadi si sutradaranya ini ingin memberikan experience kepada penonton itu kayak sedang membaca manga Terus di interview yang sama juga, sang original author atau yang ngebuat manga anime Goku Shufudo ini Itu mengatakan kalau style anime yang motionless ini itu cocok sama karyanya dia Jadi untuk menyesuaikan komedi deadpan di anime ini Makanya sang sutradara dan si author itu memilih style anime yang motionless atau tidak bergerak Bener-bener nggak bergerak, jadi dia cuma menggerakkan mata dan mulutnya Untuk memainkan ekspresi si karakter di anime Goku Shufudo Terus masalah lainnya juga itu tentang haksiat anime ini di China Jadi salah satu kontroversialnya di China itu hilangnya Tato pada karakter utama Jadi Tato yang ada di tubuh Tato ini dihilangin ya Untuk bisa tayang di China Dan kita tahulah ya kalau pasar mainland itu sangat besar sekali Jadi mau nggak mau ya harus mengikuti perintah sang klien Ya pas lihat anime ini episode 1 itu Saya juga langsung kaget kenapa kok animenya itu motionless Jadi ya itu karena keinginan sang autor sama sutradaranya Jadi sutradara Chiaki Kon ini juga sudah berpengalaman juga kalau nggak harap yang motionless anime ini Jadi kalau kalian pernah lihat Backstreet Girls atau Goku Dolls itu juga motionless juga Jadi sutradaranya juga sama, Chiaki Kon juga Jadi ya emang style Chiaki Kon ini seperti ini ya Oke gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye